Kunci tubuh bugar adalah relaksasi. Dengan relaksasi, aliran tubuh jadi lancar. Nah, banyak cara untuk memperlancar aliran darah. Seperti tidur yang cukup menggunakan kasur ortopedi. Dengan teknologi tugas terbaru nih. Bisa juga dengan asupan nutrisi dari minuman unik. Perpaduan jahe dan beras berkecambah. Dan yang terakhir, dengan olahraga pastinya. Seperti olahraga trampolin yang lagi hits banget nih. Wah, dijamin seru deh. Yuk, kita nonton selengkapnya. Let's go! Aktivitas yang padat mengharuskan tubuh untuk beristirahat. Salah satunya dengan tidur yang cukup. Penelitian di Inggris menunjukkan orang dengan pola dan waktu tidur tidak teratur beresiko terkena penyakit kardiofaskular yang berujung pada kematian. Ih, serem banget ya. Saat tidur, organ tubuh melakukan perbaikan. Otot-otot pun bisa istirahat. Dan yang terpenting, tidur bisa membuat aliran darah menjadi lancar. Termasuk aliran darah kotak. Hasilnya, tubuh akan bugar dan pikiran menjadi tenang. Untuk menghasilkan tidur yang berkualitas, harus ditunjang dengan kasur yang berkualitas juga dong. Pilih jenis kasur yang tepat agar badan kita gak pegel saat bangun tidur. Nah, mau tahu jenis kasur apa itu? Unil ajak kalian ke pabriknya langsung. Let's go! Ya, malah molor. Bos Oga, bangun bos. Kerjain aja deh. Bos, duit jatuh punya siapa ya ini? Mana, 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 meng? Aduh, 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 aduh. Oga, gak bisa mengok nih, nyeng. Aduh, aduh. Oga sakit, nyeng, aduh. Loh, kenapa, kah? Aduh, ketempelan deh, nih. Aduh, gimana nih, nyeng? Yee, malah mistis. Palingan salah bantal tuh, bos. Buruan, cari obat, nyeng. Gak bisa gerak, nyeng. Makanya jangan tidur buruk, kah? Yaudah, nyeng cari dulu. Rendahnya daya kasur menopang tubuh kita adalah salah satu penyebab otot dan tulang belakang nyeri saat bangun tidur. Nah, jenis kasur yang bagus untuk kesehatan tulang dengan daya topang yang baik ini bernama kasur ortopedi. Wah, lagi ada durability test nih, yaitu tes untuk mengukur kekuatan kasur saat menopang tubuh. Mesin akan melewati kasur sebanyak 10 ribu kali. Dengan berat mencapai 5 newton. Gerakan bolak-balik ini diasumsikan sebagai gerakan tidur selama pemakaian 5 tahun. Wih, kasurnya tetap bagus dan gak kempes tuh. Oke deh, tahap pertama pembuatan kasur ortopedi ada di ruangan keting ini. Mulai dengan membuat cover atau pemungkus kasur. Terbuat dari kombinasi kain kenitid dan poliester, serta dua lapis busa keras. Jahit ketiga jenis bahan menjadi satu lapisan. Lalu, bentuk pola di perbukaannya. Ada 94 jarum pada mesin yang akan menjahit secara bersamaan. Wih, cepat banget tuh jahitnya. Wah, canggih. Mesin ini bisa menghasilkan berbagai bentuk pola, sesuai dengan yang diinginkan. Sip, baru deh kita rapikan. Kalau mesin bordir ini, bekerja otomatis untuk membedakan tipe kasur. Karena ada 30 jenis kasur yang diproduksi. Banyak juga ya. Lanjut, jahit keliling pembungkus kasur. Biar lebih praktis, lengkapi dengan resleting ya. Oke, kemudian ke pembuatan spring alias pegas. Bagian terpenting dalam pembuatan kasur nih. Dari kawat lurus, langsung dibentuk berulir seperti ini. Oh iya, pegas yang digunakan berjenis spring paket. Jadi satu pegas akan dibungkus dalam satu paket atau kantong. Kantong yang berwarna biru, pegasnya lebih keras dibanding kantong putih. Perpaduan spring paket biru dan putih ada dalam satu kasur. Spring paket biru yang keras akan mengenai punggung dan pinggul. Sementara, spring paket putih yang lebih halus akan mengenai bagian pinggang. Cara ini digunakan untuk mengurangi guncangan atau tekanan pada pegas lain. Tidur pun jadi lebih nyaman deh. Oke, susun spring paket ke dalam tempat berbahan busa keras atau foam case. Rekatkan dengan lem berbahan dasar air. Lakukan berulang sampai dua lapis, agar permukaan kasur lebih keras. Terakhir, tambahkan lateks yang berasal dari getak karet. Bahan ini berfungsi sebagai antibakteri dan antitungol lho. Selain itu, lateks juga tidak mengantarkan panas. Jadi membuat kasur tetap dingin saat dipakai. Tinggal pasang pembungkus kasurnya deh. Nah, kita bisa mencuci pembungkus kasur secara berkala ya. Jadi kebersihan tetap terjaga. Mantap! Dalam satu jam, pabrik yang sudah ada sejak tahun 1983 ini bisa menghasilkan enam kasur ortopedi lho. Kasur ortopedi ini dijual mulai dari 6 jutaan rupiah. Tergantung ukurannya. Tidur yang berkualitas berpengaruh pada sistem metabolisme tubuh. Jadi, mulai sekarang jangan remehkan aktivitas tidur ya. Untuk tubuh lebih bugar dan sehat pastinya. Mantap! Salah satu cara menjaga sirkulasi darah tetap lancar adalah dengan memperhatikan pola makanan dan minuman. Tentu saja yang sehat dan alami. Nah, bahan alami yang efektif melancarkan sirkulasi darah adalah jahe. Tanaman rempah yang satu ini biasa diolah jadi minuman. Nah, minuman jahe yang ini beda lho. Karena ada tambahan beras berkecambah. Wah, apaan tuh? Mau tahu lebih lengkap tentang minuman jahe dan beras berkecambah ini? Terus, kenapa ya jahe bisa melancarkan aliran darah? C'mon, kita cari tahu jawabannya. Nah, ini kah minumannya. Biar sehat lagi. Widih, cakep banget nih anak buah oga yang satu ini. Ah, emang kamu nyeng paling tahu kebutuhan bosnya. Ah, oga minum ya. Ah, bisa aja nih bos oga. Gimana, gimana rasanya? Mantap kan? Ih, apaan nih? Loh, kenapa ga? Emang gak enak? Pakai bahan apaan sih nyeng? Mana lihat. Ya, ini sih kunci nyeng. Buat masak sayur. Uh, ada-ada aja. Masa gak tahu yang namanya jahe? Ya, maaf deh bos. Gak lagi-lagi deh. Habisin tuh minuman. Aduh, apes. Apes. Wah, teman-teman unil lagi panen jahe nih. Tih, kok gak ngajak-ngajak unil ya? Eh, tahu gak kalau jahe merupakan tanaman dengan sifat seperti obat. Sebagai anti-mual, anti-jamur, anti-bakteri, anti-peradangan, dan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget deh. Jahe mengandung senyawa aktif bernama ginger roll. Senyawa ini terbukti bisa memperlebar pembuluh darah loh. Jadi bisa mencegah sumbatan dalam pembuluh darah. Aliran darah pun jadi lancar. Mantap. Ini minyaknya, minyak dari jahe ya. Nah, sudah tahu kan hasil dari jahe? Sekarang langsung saja yuk, kita ke proses pembuatan minumannya. Tahap pertama di pabrik adalah cuci beras dengan mesin otomatis. Bukan dengan air biasa loh, tapi air RO atau reverse osmosis. Hasilnya, beras jadi lebih bersih. Kalau biasanya untuk menghasilkan beras berkecambah, butuh perendaman berjam-jam. Pabrik ini menggunakan cara lain. Bukan dengan perendaman, tapi penyeraman. Masukkan beras dalam mesin jerminator. Mesin ini akan menyiram beras dengan air selama 24 jam. Tahap inilah yang bisa menghasilkan kecambah pada beras. Lanjut yuk, cuci beras berkecambah. Tuh, kotorannya langsung mengambang kan? Setelah bersih, masukkan beras berkecambah ke mesin sentrifus. Ini cara untuk mengeringkan beras berkecambah. Mesin akan berputar selama 5 menit dengan kecepatan putar sedang. Agar kadar air makin berkurang, oven beras dengan suhu 60 derajat Celcius. Butuh waktu lumayan lama nih, sekitar 6 jam. Sekarang lanjut, giling beras berkecambah yang sudah kering. Mesin ini bisa menampung 15 sampai 20 kilogram. Dan hanya dalam waktu singkat, beras berubah menjadi tepung halus seperti ini. Kemudian sangrai beras dengan suhu 90 sampai 95 derajat Celcius. Hasilnya aroma tepung beras jadi lebih harum. Hihihi Setelah 30 menit, tepung berasnya sudah siap diolah nih. Lanjut ke tahap pencampuran yuk. Pertama masukkan gula aren. Lalu tambahkan tikosil agar bubuk tidak menggumpal. Aduk selama 5 menit. Lanjut tambahkan bubuk jahe, garam, susu dan vanila. Aduk kembali selama 5 menit. Lalu tambahkan krimer nabati, susu dan malto dekstrim. Fungsinya agar adonan tetap kering. Tahap terakhir masukkan tepung beras kecambah sebanyak 13 kilogram. Aduk selama 15 menit. Sip, minumannya sudah jadi nih. Sebelum dikemas, minuman akan diuji coba. Pertama uji di atas kertas seperti ini. Untuk mengecek bubuk menggumpal atau tidak. Lalu uji kadar homogennya. Pastikan bubuk minuman ini harus tercampur dengan air. Sip, sudah lolos uji nih. Tinggal kita kemas dengan mesin otomatis ini. Setiap kemasan punya berat 30 gram. Masukkan ke dalam kardus dan siap dijual. Harganya cukup terjangkau kok. Hanya sekitar 40 ribuan saja. Oke, saatnya menikmati minuman jahe dan beras berkecambah ini. Hmm, rasanya enak banget. Minuman ini mengandung vitamin B kompleks yang bisa menyehatkan fungsi sistem saraf. Manfaat jahe yang bisa melancarkan aliran darah sangat bagus untuk kesehatan jantung loh. Selain itu, aliran darah yang lancar bisa membuat kulit jadi lembab dan tidak kusam. Wih, jadi makin cantik deh. Olahraga yang satu ini gak hanya lompat-lompat saja loh. Bisa kita padukan dengan permainan bola. Wah, seperti apa ya cara mainnya? Nonton sebentar lagi ya.